Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris membuka turnamen sepak bola Gubernur Jambi Cup 2022 di Stadion Trilomba Juang kami sore 6 Januari. Gubernur Cup diikuti seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi. Pembukaan diawali dengan pertandingan eksibisi antara tim eksekutif melawan tim legislatif. Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi membuka turnamen sepak bola Gubernur Cup 2022 kami sore 6 Januari. Hacang yang digelar untuk mempernyati hari jadi Provinsi Jambi ke-65 tahun di Stadion Trilomba Juang, Koni Provinsi Jambi. Pemirsa Cup diikuti seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi. Pembukaan diawali dengan pertandingan eksibisi antara tim eksekutif yang dipimpin Gubernur Al-Haris melawan tim legislatif dipimpin oleh Padri Sudriah. Hasilnya, dua gol dari kaki Gubernur Al-Haris berhasil membawa tim Pemprov Jambi menaklukan perlawanan tim DPRD Provinsi Jambi. Al-Haris menyampaikan selain dalam rangka mewariakan hut ke-65 Provinsi Jambi, turnamen ini sebagai ajang silaturahni antar pemain sepak bola di Provinsi Jambi terlebih lagi bagi para pemain muda. Al-Haris menunturkan turnamen ini merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi Jambi untuk mengerlihatkan olahraga sepak bola yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas dan prestasi olahraga sepak bola di Provinsi Jambi. Turnamen ini juga bertujuan untuk dapat meningkatkan kualitas dan kemampuan para pemain yang ada di Provinsi Jambi, baik dari segi teknik maupun dari segi mental. Al-Haris menambahkan saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19, meskipun kondisi kasus COVID-19 di Provinsi Jambi terus melandai, tapi semua harus selalu disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19. Haris juga minta agar semua pemain harus dipaksin, agar bisa menjaga diri dan sebagai upaya pencegahan penularan dari orang lain. Menurut ini kita siapkan untuk masalah pandemi, dimana setelah pandemi 2 tahun lalu kita ingin warga kita kembali mempunyai semangat duangnya. Dan kembali mereka juga disiplin protokol kesehatan itu. Jadi kita boleh hadirkan, boleh hadirkan agenda-agenda yang kita siapkan, Tapi juga mereka harus tetap progres, disiplin protokol kesehatan, ingat kita masih pandemi, tapi kita ingin juga rakyat kita terhibur tentunya. Pelaksanaan Turnamen Gubernur Cup 2022 ini merupakan agenda tahunan pemerintah Provinsi Jambi yang berlangsung dari tanggal 6 hingga 20 Januari 2022. Dengan peserta dari kabupaten kota se-provinsi Jambi dan panitia telah menyediakan hadiah utama sebesar Rp75 juta. Terima kasih telah menonton!